PELAJARAN NOMOR 41 PELAJARAN NOMOR 41 Kita sudah mengetahui cara berbicara tentang hal-hal yang sedang terjadi Atau sedang dilakukan saat ini Coba dengarkan Chris sedang menepuk-nepuk bola ke tanah Dalam bahasa Inggris Chris is bouncing a ball He's bouncing a ball Dan kita juga mengetahui beberapa ungkapan lain Misalnya Ewan's talking to you You're listening to us Sekarang, mari kita kembali ke masa lampau Coba dengarkan Apa yang dikatakan Helen Chris was bouncing a ball A few moments ago Yang berarti Chris sedang menepuk-nepuk bola ke tanah Beberapa saat yang lalu Coba dengarkan sebuah contoh lagi Ewan was talking on the phone half an hour ago Artinya Ewan sedang berbicara di telepon setengah jam yang lalu Ewan was talking on the phone Chris was bouncing a ball Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang sedang berlangsung Pada suatu saat tertentu di waktu yang lalu Kita ubah bagian pertama dari kata kerjanya Coba dengarkan He is talking now He was talking ten minutes ago Yang berarti Dia sedang berbicara sepuluh menit yang lalu Coba dengarkan sebuah contoh lagi Kali ini Tentang lebih dari satu orang They are playing tennis now They were playing tennis half an hour ago too Jangan lupa Kalau kita memakai The present continuous tense Kita gunakan bentuk kata kerja Yang berakhir dengan ing Misalnya Working Speaking Yang didahului oleh kata-kata Am Is Dan are I am working I am working He is speaking You are listening Untuk menggambarkan sesuatu yang sedang berlangsung Pada suatu saat tertentu di waktu lampau Kita juga menggunakan bentuk kata kerja yang berakhir dengan ing Tetapi didahului oleh kata-kata was atau were Misalnya I am working now I was working yesterday You are listening now You were listening last week Oh ya Jangan lupa Ucapan kata-kata was dan were Yang dipakai dalam percakapan sehari-hari Coba dengarkan lagi Ewan was talking on the phone Don and Bob were playing tennis Sekarang Coba ucapkan contoh-contoh tadi Sesudah Helen Ewan was talking on the phone Don and Bob were playing tennis Dalam contoh-contoh itu Yang penting bukanlah kapan kegiatan yang dimaksud itu mulai atau selesai Tetapi kenyataan bahwa hal itu masih sedang berlangsung pada suatu saat tertentu yang sudah lampau Coba dengarkan sekarang Chris akan menyebutkan apa yang sedang dilakukan teman-teman kita pada suatu saat tertentu Yaitu jam tiga hari Sabtu yang lalu Berikut ini adalah apa yang dilihat Chris ketika dia datang ke rumah Bob Smart pada jam tiga Bob Smart was playing tennis Don was playing tennis too They were playing tennis Helen was watching Bob Smart and Don Tetapi Chris tidak melihat Ewan Ewan tidak ada di sana Ewan wasn't there He was in the library He was studying That's right Chris I was studying Bob and Don were playing tennis And Helen was watching them Jadi itulah tadi yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita Semuanya berlangsung pada saat yang sama ketika Chris tiba di rumah Bob Smart hari Sabtu yang lalu Sekarang coba ulangi beberapa contoh bagian demi bagian sesudah Chris Siap saudara-saudara? At three o'clock last Saturday Don was playing tennis Sekarang kalimat selengkapnya At three o'clock last Saturday Don was playing tennis Don and Bob were playing tennis Helen was watching Ewan was studying You were studying, Ewan Baiklah Semua hal tadi terjadi hari Sabtu yang lalu Dan berlangsung selama suatu jangka waktu Berapa lama jangka waktu itu tidaklah penting Tetapi setiap kegiatan itu dilakukan pada suatu saat tertentu di waktu yang lampau Sekarang coba dengarkan beberapa pertanyaan tentang suatu waktu tertentu yang sudah lewat Was Don playing tennis at three o'clock? Were they playing tennis? Was Ewan studying? Saudara penengar, pertanyaan kita buat dengan mengubah susunan kata-katanya Don was playing tennis Was Don playing tennis? Sekarang giliran saudara untuk berlatih Kita akan berbicara lagi tentang Sabtu siang yang lalu Saudara akan mendengar suatu nama Misalnya Helen Kemudian saudara hendaknya mengajukan pertanyaan dengan memakai kata she Was she playing tennis? Coba ucapkan pertanyaan tadi sesudah Chris Was she playing tennis?